Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam Saya dari Tasikmalaya kembali ingin bertanya kepada Buya tentang pernikahan Saya dan pasangan merencanakan akad pernikahan yang insyaallah pada minggu depan Tapi di luar dugaan ibu saya kemarin sore meninggal dunia Saya menjadi agak bimbang karena tadi pada solat subuh saya diajak bicara oleh ustaz setempat Dia menceritakan mungkin tentang pantangan menikah setelah suasana berkabung apalagi yang meninggal orang tua Ya saya memang pernah mendengar tentang itu di sebagian daerah entah mitos atau fakta Katanya kalau menikah di tahun yang bersamaan atau setelah masa berkabung Setelah satu kalau tidak saya bisa jadi pasangan saya ada yang terdepak dalam arti meninggal Sedangkan rencana pernikahan saya sudah direncanakan jauh hari Dan kalau dihitung-hitung Pernikahan yang saya rencanakan itu pas bertempatan tujuh hari meninggal ibu saya Di sini saya menjadi bingung di satu sisi Saya ingin menyegarkan pernikahan karena takut nanti berbuat dosa dengan pasangan Supaya bisa mengahalkan saya mohon jawabannya agar bisa menentukan sikap dan ambil keputusan Serta menjelaskan khususnya pada bapak saya selaku orang tua yang masih ada Mohon jawabannya Bu ya, terima kasih Baik Masya Allah, bahagiakan ibu nda anda Bahagiakan ibu nda anda yang wafat yang sebetulnya belum ingin menyaksikan pernikahan anda Bahagiakan ibu nda anda yang saat ini menyaksikan anda cepat nikah Biar anda terhindar dari harapan Ada pun kata ustad itu tidak tahu ustad di mana ustad ngomong begitu Masa ada ustad kayak gitu Bahkan jenazah ibu nda belum dikubur pun akan di atas jenazahnya lebih istimewa kok Maksudnya apa? Biar segera halal nanti Yang ngerawat jenazahnya adalah dengan suaminya Tidak ada begitu Jangan punya keyakinan yang aneh-aneh balagi ustad Bukan ustad kali dia Nyamar jadi ustad Ustad kok aneh begitu Nakunak itu orang kalau sudah meninggal Ada orang aman-aman saja Bapaknya ada, ibunya ada Setelah menikah Pengantin mati juga ada Mati sudah ada hubungannya dengan bapak ibunya Kan ada Pengantin baru nikah meninggal dulu ya Bukan karena bapaknya meninggal dulu Kan ada, bapak ibunya masih ada Mati itu ada saja setiap saat Bukan suka menghubung-hubungan begitu Tidak ada, dalam Islam tidak ada keyakinan Justru yang ada dalam Islam adalah sebuah pernikahan Anda sebagai seorang anak gadis yang sudah Sudah wayak waktunya menikah Sebaik-baik Pernikahan bagi anda adalah dipercepat Menunda bukan sebuah kebaikan Pas hari ketujuh Menikah, selesai Tidak usah Tidak usah dengar omongan ustad-ustad begitu Itu aneh-aneh Mungkin biasanya menunda itu adalah Karena masalah kesibukan kayaknya Aduh, mestinya hari ini ada meninggal Kita pengen ngeramai ke Ditunda dulu ya Oh iya, masalah resepsi oke Akadnya boleh saat ini juga Yang penting halal Jadi jangan dengar omongan ustad seperti itu Ini enggak ada hubungan begitu Aneh-aneh ya Orang mati ya mati kapan saja Ada pengantin Masih akan meninggal di majlis ada Ada keyakinan Kampung ini enggak boleh nikah dengan kampung itu Kalau anak pertama dengan anak pertama Jangan sampai anak yang pertama itu Bapaknya enggak ada Macam-macam Waduh, hasil Enggak tutup ilmu dari mana itu Sudah istiqaranya oke Anaknya baik Gara-gara keyakinan-keyakinan begitu Ada lagi Gara-gara saya lahir pulki Dia selosok riwan batal Eh, ini Karena hitungannya enggak nyambung Atau ada lagi namanya itu Ada satu, dua, tiga, empat Lima, enam, lima, sama empat Enggak ketemu Harus gini-gini Sudahlah istiqaranya Yang penting anaknya solehah Baik, syarah dohir Soleh, syarah dohir Kemudian istiqarah berjalan Jangan dihitung namanya Jangan dihitung namanya Kalau masalah hitungan Bisa saya dirubah nih gantinya Khotijah kok kurang Tambah sisi khotijah Tambah sisi Jadi sudah anda Kalau anda ingin menikah Apa ajaran Nabi Tunggah humar atulia arba'in Kalau ingin menikah dengan perempuan Lihat Boleh kita melihat cantik Yang boleh melihat keluarganya punya uang Atau tidak boleh melihat khazab Itu rambu-rambu Bukan yang bapaknya masih hidup Atau sudah meninggal Atau ini Enggak ada itu semuanya Jadi kesimpulannya adalah Anda tidak perlu mendengar Petuah-petuah semacam itu Anda percepat pernikahan anda Justru dengan begitulah Ibunda anda akan semakin senang Di alam barzah Karena kebaikan yang anda lakukan Akan menjadi pahala mengalir Buat ibunda anda Bahkan dosa-dosa yang anda lakukan Na'udubillah Dengan pasangan anda Ibunda anda bisa saja terseksa Karena dulu Termasuk ikut andil Dalam kebusukan ini Na'udubillah Segera menikah Beres akan mulia anda Dan anda bahagia InsyaAllah Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W